Otoliangu da'ahiyo Otoliangu itu apa artinya? Apa itu artinya disitu? Aku sayang kamu Apa itu? Aku juga sayang sama kamu Kamu kan selalu mempermainkan perasaan saya Sedangkan perasaan saya Dari brownies pertama kali melihat anda Berbunga-bunga Kamu kan sudah tahu Saya rela berlari di dunia ini Yang penting garis-penisnya hanya kamu Gapapa aja lari aja Gapapa lari aja lari terus KicuTV Kali ini Karena kemarin banyak banget yang request Kita harus mengundang seseorang Yang bener-bener lagi rame Dimana-mana di dunia media sosial Dunia hiburan Dunia nyata sama dunia gaib Ya Lagi rame banget Jadi pada pengen banget Ngundang ini orang Alhamdulillah Kita dikasih Dia kasih waktu Schedulenya ada Seminggu setahun lah Ini kita ngantri manggil orang ini Dan alhamdulillah akhirnya Tahun ini kebagian juga Langsung aja siapa lagi Kalo bukan? Fajar! Fajar kan sekarang udah ga sad Diliat-liat Iya Iya kan? Udah seneng kan? Kita ganti nama gimana Jangan Fajar sad boy Itu kan doa Omongan Fajar meringis Tapi kan yang bikin Yang bikin hilang sad boy saya kan Ini melihat kami Ganti 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 Fajar jangan kaya gitu sama aku Ini Ntar kamu Aku juga ga kaya gitu sama kamu Iya 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 Engga lah Engga lah dia mah anaknya baik Paling gua cekek Pajar Pajar Iya 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 Pajar kok keliatannya kaya capek banget Kamu ga seneng ya Konten sama kayu Seneng banget Iya bener Iya Tapi dari mukanya kaya kamu kaya males Ya karena mukamu duluan yang saya lihat Jika mukamu benar-benar senyummu itu memang Merasuki ke hatiku Maka saya akan keluarkan Saya akan semangat dengan melihat anda Semua tergantung dengan melawan bicaranya Ya gua ga ngerti apa yang diomongin Eh tadi muka gua bingung Fajar Walohabali 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 Apa gimana Jar Walohabali 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 Alhamdulillah piopiohu Alhamdulillah piopiohu Alhamdulillah piopiohu Itu bahasa Gorontalo ya Iya Iya bener itu artinya Apa kabar Apa kabar Alhamdulillah baik baik Satu lagi Otoliangu da'ah yio Otoliangu da'ah yio Da'ah yio Da'ah yio Da'ah yio Da'ah yio Otoliangu itu apa artinya Otoliangu da'ah yio Otoliangu da'ah yio Apa yang artinya disitu Aku sayang kamu Wawumoto ginanimu Apa itu Aku juga sayang sama kamu Kau Tidak 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 Apakah kayu nanya Udah kayak bukan artinya Jawab Loh Aku pakai kayu baca lagi Masuk 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 Kamu bete ya iya mukanya kamu gak seneng kamu gak seneng ya hari ini apa tuh? apaan tuh artinya? siapa kita ini, ini kita ini apaan? kadang gitu dia kamu nanya, lanjut next kamu mukanya kayak bete engga keliatan kayak bete gak seneng kamu tuh beda sama yang lainnya, kalo yang lainnya tuh kamu kayak ceria gitu tapi giliran nama aku yang dimana pernah kamu bilang aku ini adalah calon istri kamu, tapi kamu giliran aku undang kamu tuh kayak bete, aku gak suka ngeliatnya biasa betean, berada di taruh perasaan iya SMA seneng mengenal anda ngga lupa bahwa saya ini SMP apa tuh? salah menaruh perasaan iya iya omongnya roh, Pajar sepertinya itu kalo ngomong itu bigitu bener mikir dulu apa ga sih? paguna ada otak kalo gak mikirin kamu Pak Guna ada otak kalo ga mikirin kamu Pak Guna ada otak kalo ga mikirin kamu pak Guna ada otak kalo ga mikirin kamu engga iniidi Jojas ini ngomong serius namanyaSab� rawit ini ngomong serius kamu tuh kayak begitu, mikir dulu apa memang udah terbiasa seperti itu? Udah terbiasa Setiap hari kamu begitu? Maksudnya sama perempuan-perempuan juga gitu Kamu suka ngerayu, suka ngegombal Tergantung hatinya Saya akan merasakan dari hatinya dulu Jika saya merasakan Hati-hati kepada dia itu Saya memang salping gitu Saya tiba-tiba langsung ngeluarkan kata-kata yang saya tau Lalu menyampaikan kepada dia Berarti kalo seperti itu berarti dia ada perasaan dong sama gua Sampai dia bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu Bener begitu full gosoh? Ya kan kamu sudah tau kan? Astaga Bentar lagi kalo gue dah siang Astagfirullahaladzim Kamu ini berdosa banget kalo kamu kenapa-kenapa kenapa Oke Oke Ini buat saya emang bener ngeselin banget ya Kamu tuh sebenernya umur berapa sih? 1-5 Hah? 1-5 15 Mikir dulu, udah dikasih bawa kecetnya 15 Kenapa jelas 1-5? Gak ada umur 1-5 Dari mana istilahnya? 15 Ya kan dari saya yang ucapkan bukan kamu Iya nggak maksudnya Kenapa nggak ngomong 15 tahun? Ya biarkan saja 1-5 aja simpel 1-5 aja simpel Yaudah Gita Lo nanya lagi boleh nggak nih? Boleh Bete nggak? Bete Bete? Kenapa Bete? Betean Kamu Betean orangnya? Berani taruh perasaan Bete 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 Ngeselin banget jadi bocah Kamu umur 15 tahun Asal bener-bener asni dari? Gorontalo Suawa Gorontalo Suawa Duano Duano Berarti Desalimehu Desalimehu Berarti Samping rumahnya orang Samping rumahnya orang Berarti Guhantem nih Hahahaha Selim banget Emang nih buat saya nih emang kan bro bilang kan Dia nih pandai bermain anak ini Cocok sama Denny Cagur bener Satu Satu rumpun Satu Satu sinyal Ya Berarti kamu dari kota Kerumah kamu tuh berapa lama? Berapa jam Bukan berapa lama Kamu bilang 1-5 boleh Saya bilang berapa lama nggak boleh Kamu gimana sih? Kamu berapa jam dari sana kesana Hah gimana? Biasanya Satu hari Biasanya Biasanya Lu jadi kayak komandan Satu hari kalo masih menginap Hah maksudnya gimana? Dari kota ke Suawa itu Sampai satu hari kalo kita masih Menginap di hotel itu Selalu nginap di hotel kan sehari Perjalanannya Perjalanannya Oh itu kita Setengah jam di satu Oh berarti deket Berarti deket dari kota Seperti hatiku ke kamu Ayo 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 Serius ya Kayu mau nanya Terus Pajar orang tua masih ada? Nggak ada Ayo 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 Jangan lebih terulang lagi nih Kayak sama Denny Cagur nih Ya Dengerin nih Nih keluarga nih Satu keluarga Orang tua, ayah, ibu Itu disebut orang tua Adik kakak, saudara Berarti Fajar masih punya dong Orang tua Masih? Iya 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 Bapak ibu masih ada? Iya Bapak umurnya sekarang berapa? 60 lebih 60 lebih Lebih berapa kira-kira? Nggak bisa dikurangin dikit Atau 63 atau 64 Oke Ibu? Lima lebih Lima puluhan lebih Lima puluhan lebih Gak mungkin tau punya ibu umur 5 tahun Gak mungkin Gak mungkin Saudara ada berapa bersaudara? Empat Ada empat Oke Fajar berarti anak ke? Tiga Anak ketiga dari empat bersaudara Nah ini baru benar Pintar Udah gak salah lagi nih Terus semenjak Fajar Banyak acara-acara ke Jakarta begini Keluarga masih tetap di sana Atau udah pada kemari semua ikut Fajar? Keluarga tetap ada di sana Udah tetap ada di sana Fajar Udah berapa lama berarti udah di Jakarta nih? Gak pulang-pulang Udah satu tahun Hari 2022 Bulan Desember Udah 2023 kan sekarang Udah di tahun Bener juga Udah di tahun Enggak maksudnya Kan gue tanya nih Iya kan Udah berapa tahun di Jakarta berarti Udah berapa lama Coba tanya berapa hari Berapa lama Udah di Jakarta Dia jawab udah setahun Dari akhir Desember 2022 Bener sih pindah tahun Tapi kan jatohnya belum setahun Iya Baru berapa bulan berarti Sebulan Hampir dikit lagi Hampir dikit lagi Tuhan Denny Cagur Sabar banget nih Ajak dia nih Sabar banget Terus Kan kemarin tuh sempet viral tuh Iya kan Sempet viral yang Fajar Ngomong sama Pak Denny Cagur Ngitung orang tua Itu emang bener apa-bener Kalau di Gorontalo Kalau ditanya berapa bersaudara Diitung sama ayah sama ibu juga Iya kan Kan Saya menjelaskan yang terjelaskan Macam ditanya Yang tertua siapa Ya saya jawab yang tertua ayah Kalau Kalau ada seseorang yang menanyakan Yang terkakak siapa Ya kakak Bener juga Denny salah nanya Yang tertua siapa berarti Bapaknya bener Dia ngomong Tapi kan gak termasuk anak Itungannya Kan yang tertua Kalau yang terkakak Ya kakak Hmm Aku Boleh udahan gak sih nih Bapak 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 Fajar Fajar kan sekarang udah ada di Jakarta udah lama nih Udah lumayan sebulanan Kalau dulu Sebelum booming kayak sekarang Fajar Waktu masih di kampung Kegiatan Fajar sehari-hari ngapain sih? Oh udah begitu Eh pada dia jawab ngeselin gue dan Iya gitu Belum jawab Belum jawab Ya kan kamu takut gue ngeselin kan Apa? Katanya kamu takut saya ngeselin Ngeselin apa? Oh ngeselin Iya Ini ngomong sama dia kayak Kayak ini ya Kayak pake rantara Gitu aja Kegiatan kamu sehari-hari Dulu ngapain waktu di kampung? Kadang cari kelapa Kadang endorse Oh dari dulu emang udah banyaknya endorse? Syukurlah Syukurlah Jadi Fajar tuh kalo dulu aktifnya di media sosial Instagram atau TikTok atau apa? Selep books Selep books Facebook 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 Selep books Ya karena kalo orang viral di Instagram itu yang namanya selebgram Kalo di Facebook seleb books Oh iya Lu bener Gue agak tau gue salah Maafin aku ya Pancar ya Iya gapapa Maafin Iya gapapa Garaapi 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 Jadi Fajar tuh berawal dari Facebook dulu aktifnya tuh Iya Itu ngapain kalo di Facebook? Sering live Facebook bisa live kan ya? Iya Bisa Sering live atau bikin konten sama kayak Instagram gitu Konten apa yang biasanya Fajar bikin sampe banyak dapet endorse? Eh kadang selalu endorse Mau endorse Hanya endorse Iya Saya ga pernah buat konten apa-apa di Facebook selain endorse Oh jadi memang itu di Facebook itu memang khusus buat endorse lah Orang-orang endorsenya gimana? Kok bisa tau Fajar? Bisa kenal? Ya kan saya kan sebelumnya Gak sesudahnya Ini kan sebelumnya kan Sebelum kan Sebelumnya itu saya Di Gorontale itu Saya pertama dikenali oleh orang-orang Ya itu laki-laki PSBB Perempuan selalu bikin bodoh Dari situ saya di tau Dari situ saya mengenali Lala Mpa Lala Berjuang Tapi orang lain yang bapak Tengg Ini si Lala ini nih Lala Mpa Lala Mpa Lala Berjuang Tapi orang lain yang bapak Oh Lala Berjuang Emang siapa pacarnya yang kemarin ketemu sama Kak Ayu di Brones itu yang kamu ditinggalin Siapa namanya? Saya ga tau Saya mencoba juga untuk melupakan Aduh Jangan-jangan Jangan Bukan mau uling namanya gue tape uling Apa? Apa? Sio Tuhan jaga Jaga dia yang sasayang Angin malam bawa rindu ini deng salam Tapi boong Oke Dia dikit-dikit nyanyi Saipul Jamil ya say Terus Terus Jar terus Engga itu awalnya tuh Terkenalnya Fajar tuh disana gara-gara Lelaki yang dipermainkan sama perempuan gitu Emang cewek dia doang Jar hampir segitunya Sakit hati banget Saya tau sih masih banyak Tapi Tapi Minggulang Atau membuka lembaran baru itu Kan sulit bagi saya Ya Kau mau gak? Engga Kan belum Belum selesai Ya sebelum kamu nyeselin Saya diam aja Saya jawab aja Engga Sebelum Sebelumnya aku mau ngomong Kamu mau gak? Engga Dengerin dulu Iya Buka lembaran baru Atau tetangga kamu Biar kamu lupain itu perempuan Ya Biar kamu semangat Lagi ya Tapi kayaknya sekarang kamu udah bisa merupakan mantan-mantan kamu kan Dan dia pasti sudah sangat menyesal Apa betul begitu saudari Fajar? Iya Sekarang kudur hari Oh Tapi rambutnya kayak Unisara Ya kan? Bob Uduk Uduk apa yang nyeselin Apa tuh? Uduk dengan kamu Duduk dengan kamu Berarti kamu kesel maksudnya sama aku Nah kamu kan selalu mempermainkan perasaan saya Sedangkan perasaan saya dari brownies pertama kali melihat anda Berbunga-bunga Terus kamu maksudnya sakit hati sekarang sama aku? Kan kamu kan sudah tahu Saya rela berlari di dunia ini Inventing garis finisnya nganya kamu Easy Gapape jer lari aja Gih Gapape Gapape lari aja lari terus Gapape Gak usah nyari garis finis Gak usah nyari apa Gak ada garis finis Lu puterin tuh dunia Lu puterin Sampai lu capek Terserah Ya Gak ada garis finis Gak ada Gak ada garis finis Nih kamu begini kan sekarang udah terkenal banget nih Udah semua orang tahu Semua orang terfajar-fajar Kamu tahu gak? Syukur lah Jangan lupa bersyukur Iya iya Emang tahu Jangan lupa bersyukur Gimana perasaan kamu semua orang terfajar-fajar sekarang? Ya sangat bersyukur Terus gimana-mana udah banyak dong orang yang minta foto Manggil-manggil Iya Manggilnya gimana? Pajar-pajar Kalo sedang lagi live di IG bilang Hai sayangku, hai suamiku Bener begitu? Iya Wah bener keterlaluan lu pada Gila lu pada Terus kamu nangkep ini gimana? Ujungnya juga Saya lihat profilnya Profilnya laki Ya sabar Yang namanya kan orang kan Yang namanya mengagumi Menyayangi itu kan bukan cuma perempuan Cewek Cowok kan boleh tanda itu Mereka sayang fans sama kamu Tapi kan dudukannya gini Rambutannya panjang Pajahnya lagi Ya iya Yang namanya kan Mungkin namanya orang fans kan beda-beda Jarya Harus dipahamin Harus dimengerti dunia-dunia seperti itu Ya kan Kamu kan dari dunia lain Jadi mas masuk ke dunia Maksudnya beda dunia Maksudnya Sekarang kan dunia keseleban Kamu udah masuk Dunia keartisan kamu udah masuk Sekarang kamu udah terkenal begini Ada ga yang ngajak main film Atau main sinetron Atau apa Ada ga? Udah ada yang nawarin belum? Ya saya belum Apa ya Saya hanya pengen berkomedi gitu Pengennya berkomedi Ga mau main sinetron gitu-gitu film Saya kan bermain sinetron jika anda penawaran yang pertama Jika siapa? Jika anda yang penawaran pertama Jika aku gitu Maksudnya yang nawarin? Baru sama aku Baru dia mau main sinetron Kalo ada duenya Lawannya gua Kebetulan nih gua lagi ga pengen main sinetron Gitu Ya sayang ya Gitu Gitu Nah ya nanti kita Kita pikirin lah ya Enaknya gimana ya Jangan maksa sayangnya Aku sayangnya Oke tapi kalo misalnya ada tawaran Sinetron film Langsung dibayar gede Dan itu film bercerita tentang kehidupannya Fajar Kalo film-film biografi ya namanya ya Tentang Fajar gitu Fajar mau ga? Ya sih mau Tapi saya mau kan Tergantungnya maha kuasa Jika hati kita sudah mau Sudah menyetujui sesuatu Tapi maha kuasa Stop Masih maha kuasa memberikan ujian dengan cara sakit ya belum tentu Karena yang terutama di dunia ini kesehatan dulu Oh bener Duit berkata yuk beli jam Tapi duit tidak bisa membeli waktu Duit berkata yuk beli makanan Tapi bukan dengan nafsunya Duit berkata yuk beli kasur Tapi bukan dengan ngantuknya Oke Duit berkata yuk beli kamu Tapi kamu nya ga mau Ujungnya ke gua lagi Ujungnya ke gua lagi Intinya Dielah Aduh Janganlah Pernah membuat seseorang jatuh cinta kepadamu Namun dirimu sendiri belum bisa memberikan hatimu padanya seutuhnya Karena cinta sepihak itu sangat pedih jar Maksudnya apa sih omongan gua tadi Maksud gua Maksudnya Maksudnya Kamu itu seperti papan skor Papan skor Papan skor Papan skor selalu bertambah dan tak pernah berkurang Cintaku kepadamu itu seperti lingkaran Yang ga ada ujungnya tapi kamu nya membuat cintamu kepadaku seperti segitiga Kamu yang pertama aku yang kedua Ini apa masih ada yang ketiga Ini Wajar kalo ada yang ketiga Wajar Maaf nih dipatahin nih Gak banget ye Wajar Bapak makan permen Cakep What? Gue Gue Baginda hell 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 lo gabung set bang nah begini gue kaget lo,ر Batman gue kaget J'arr, kamu tuh Cayı mau tanya serius yah kamu tuh sehari-harinya begini atau tuh pada saat on the camera doang Серius ya kamu tuh sesuai hati saya dan perasaan terkadang seseorang tidak merasakan apa yang saya rasakan seperti tadi itu berarti kamu memang sudah serius dengan perasaan buktinya kamu kan kaget iya aku tuh kaget loh maksudnya kamu tuh aslinya begini apa? enggak sih aslinya tuh kamu kalau mau diajak kamu ya ini kan saya asli ini saya asli saya bukan siapa kamu melihat saya siapa saya melihat kamu jin tau gak? jin saya melihat kamu paham gak? kamu tuh aslinya mau ketawa ketawa aja gak apa-apa ketawa aja gak apa-apa tapi kamu masih suka nangis gak sih? gak tau biarkan waktu yang mengatur biarkan keadaan yang mengubah dan biarkan perasaan yang tinggal nangis doang ribet tinggal nangis doang ribet pakai ngomong panjang diputer-puter-puter ini kamu kalau kalau belum nangis itu kan pasti ada perasaan yang kita simpan sabar orang nanya baik-baik sabar yaudah mau apa-apa balon hijau mau balon kue rangi mau kue rangi kue rangi kue rangi kue rangi enggak maunya apa? kamu tegas saya saat jauh dari kamu saat jauh dari posisi kamu saya kesukan warna saya miru tapi kalau dekat merah kenapa? saat saya jauh dari kamu saya kesukan saya warna biru ya ya bikin rindu tapi kalau dekat udah langsung mindah merah kenapa? merah 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 banyak banget nih kata-katanya nih jauh hilang jauh oke yuk lanjut next jauh ini bocah gini nih kebanyakan makan garam ya bukan kurang yodium bukan kurang yodium jadi kurang tidur jatuhnya denger-dengar kamu udah punya pacar ada yang PDKT katanya syukurlah itu ini ada ya bener masa selament di jakarta ga ada cewek jakarta ayah kan kamu yang perkam ask ya vishoy healthy ku... kuku... kuku... itu apa sih jar? maksudnya kayak gitu jar lagi rame banget dibocam-bocam pada gimana tuh bisa ulang ga? bisa diulang ga? gimanaрод? coba satu kukukukukukukukukuku enggo- enggo ha 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 tau gak suaranya Pombolo? Pombolo tuh apa? kura- kura kura- kura gak ada suaranya Nyejar adaa bener kan gua bilang tempurung penyu agak adaa adaaaaa gini suaranya pi pi ii po pi ii po pi iii po terus bibirnya bibirnya kura-kura gini mau ketawa? tawa aja gak apa-apa ya? tawa aja, lu gelikan sama diri lu sendiri? iya kan? iya kan? suka ngaca gak? dikaca kalo lagi begitu? iya apa? kayak siapa? satir senyum tertawa sendiri terus aku bilang, lucu juga ya kamu kamu ngomong ke diri sendiri ngomong ke diri ke diri, lucu juga ya kamu bisa aja emang nih alam vetivera ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya hehehehehe tau kak, kak alam, rambutnya mirip sama kamu tau? mbah dukun iya mbah dukun dukun mata cekup, mbah dukun baca mantra iya udah gak usah nyanyi yuk jar, beneran jar, kamu gak ada perempuan gak ada cewe yang gak deketin selama di jakarta saya bukan cewe tapi wanita yang saya cintai selama ini yang saya sayangi ada yang selalu telpon sama saya ada? iya di jakarta di jakarta tapi dia di dorontalo seorang itu di dorontalo ini setelah putus dari yang si... gak, ini wanita yang saya cinta dari dulu apa baru? dari dulu semenjak saya pacaran dia yang saya cinta duluan jadi bukan yang kemaren tuh? bukan siapa tuh namanya? iya dia yang cewe itu? ada dua yang saya cinta wanita siapa? yang pertama ibu oh ibu yang kedua? seorang yang telah mengejar saya atau saya mengejar dia siapa? iya kan saya kan coba untuk melupakan namanya siapa ya? oooh yang kemaren itu ayah ayah iya iya coba lupa tapi langsung inget masih suka ama dia Fajar masih maksudnya? dan belum bisa move on lupakan seseorang tidak semudah dengan yang balikan tangan hmm dia usah saja memilih oleh orang lain tapi bukan terasa dengan kenyamanannya begitu, paham lu dan? iya iya berarti sampe sekarang Fajar belum ada tuh pendekatan sama cewe lain PDKT belum nih? bener iya masa sih? padahal udah terkenal gak mungkin pasti suka pergi kan pake pespa malem-malem iya iya kan? yang bener 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 ak? gak punya pacar ak? enggak? serius? iya lagian masih kecil ah ngapain sih pacaran-pacaran cari duit dulu yang banyak bener gak? terus lamarin kamu bener gak? terus lamarin kamu terus lamarin kamu gak usah pake ditangkepin dan kalo orang begini harus kan gak usah repot-repot ya seng ya iya gak usah gak usah repot-repot gimana aku mau sama kamu kamu aja masih suka gombal-gombal sama perempuan-perempuan lain aku ngeliat kok banyak video-video kamu dimana-mana tuh cemburu tanda cinta oh baru lagi lagunya dengerin dulu untuk kapan nih? gak tau oke next oke jar beneran kamu bener gak ada pacar pada kata tipe kamu tuh sebenernya kayak gimana sih? wanita dulu terutama dia wanita dia gak laki ya iya kan emang iya kan ditanya cewek tipe hidaman kamu ya pasti bukan laki tipenya seperti apa? misalnya cantik baik pengertian rambutnya pendek rambutnya panjang hidungnya mancung putih atau apa coba secakup atau sejade ke apa pun dia tapi dia bisa menjaga perasaan saya dia yang akan saya perjuang kak wih kira emang kemarin gak bisa jaga perasaan? oh gak bisa ya? itu ibaratnya kalo bahasa inggrisnya kasar banget kasar banget kasar banget kasar banget kesel banget terus ada gak cewek yang nasir sama kamu? dari dulu sampe sekarang tapi gak pernah bilang yang kamu juga nganggepnya we are just friend right? we told it to be close each other again Aidan Yahau Aidan Yahau Aidan Yahau apaan tuh artinya? Aidan Yahau I don't know maksud dia Aidan Yahau apa tuh Aidan Yahau? bahasa Jepang tuh Aidan Yahau Beda dengan Inggris i don't know Aidan Yahau dari mana bahasa Jepang? bahasa Jepang itu Jepang beda dengan Inggris apa? kalo Inggris i don't know gitu kalo Cina cing pu cing cing pu cing cing pu cing cing itu ke masyarakat wah bener nih kuku kakak kuku kakak kuku 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 oh gak gitu kali ya dia marah gak gitu kali kamu gak marah kan aku kaya gitu aku tuh berusaha ngeblend dan berusaha supaya aku tuh bisa masuk ke frekuensi kamu nanti di nanti kita ungkapkan perasaan kita di luar kamera ya akutnya mereka karena mereka yang apa yang yang di videoin kita apa san sa apa engga ada selesai ngomong sasting 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 ketawa aja udah ketawa aja gapapa ketawa ketawanya Fajar gimana sih? ketawanya Fajar pengen tau ketawanya Fajar gimana? kumpul tapi mukanya sedih ya Coy iya iya mukanya ngeselin ya iya lanjut ya JARJAR lanjut ya iya ada gak sih? Oengko uengko Oengko uengko Oke sneaks oke Eeeee dan, dibelkalang tu kan ada kulkas mini boleh dimasukkin dulu gaada ya biar dia ga terlalu cape J A R ada ga tapi semisjak kamu di Jakarta, cewe2 yang udah nembang kamu? engga ana beneran engga ana beneran engga ana engga ana whatsapp whatsapp dm dm nah kalo dm dm instagram pasti kan udah banyak yang tau nih instagram kamu apasih namanya? fajar sadboy fajar sadboy jangan lupa follow instagram fajar sadboy pasti banyak yang dm ada gak yang dm? gak ada fajar pacaran yuk, fajar nyangkul yuk gak ada gak ada cuman saat live itu bilang sayang tapi toto cowok ada juga yang wanita asli oh ada wanita asli tapi bodo ngakunya aa jorok punya cita-cita gak pengen jalan-jalan ke luar negeri? gak kenapa? yang saya takutin di luar negeri itu cuman satu apa? dalam toilet ada cctv dalam toilet ada cctv? gak ada sayang itu yang saya takutkan ya gak ada yang kamu takutin tuh gak ada di dalam toilet juga gak pernah ada cctv gak ada, adanya cc-cini terus yang kedua saya takut matahari disana timbul dari barat gitu sebrojim kiamat iya saya takut mungkin kalo di indonesia mataharinya kan timbul dari timur saya takut disana timbul dari barat gitu tapi kamu gak pernah gak pengen ada keinginan kan pasti kan uangnya banyak nih ajak keluarga jalan-jalan bukan sih gitu doang insyaallah gak mau laikin umroh ke dua orang tua keren mau umroh kan yang bisa saya sampai di titik ini kan orang tua kan saya yang hebat tapi? tapi orang tua saya yang nekat loh orang tuanya dua orang tua saya yang nekat betul dua orang tua karena orang tua segala-galanya betul betul itu berarti nanti kalo uangnya udah banyak yang pertama pengen dilakuin adalah berangkatin orang tua umroh fajarnya juga pengen umroh gak? bangunin rumah gitu iya bangunin rumah gitu terus sekarang mencapain sekarang apa kata orang tua fajar udah sukses kayak sekarang? ada pesen gak dari orang tua? aku sangat bersyukur selalu mendoakan wow terus ada pesen apa gak? selama kamu di Jakarta misalnya fajar jangan sampai nakal ya jangan berubah iya jangan apa kata orang tua? jangan 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 sakitiku lagi ingin aku bisa pergi jangan tidur pelat gitu jangan selalu bergadang 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 kalo bergadang rumah jatohnya bergadang tapi kan orang bergadang orang bergadang itu kan seperti rukun islam yang kelima apa itu Jar? hanya orang yang mampu bener kalo gak mampu dia gak tiem jatohnya deh udah ngantuk bener betul Jar kalo seandainya berkesempatan keluar negeri pengen ke negara mana? ada tiga apa? Arab terus Saudi Saudi kan sama dia Arab Saudi Maroko sama Turki Arab Saudi Maroko sama Turki kita doain semoga cita-citanya Fajal semuanya tercapai dijaba semua doa-duanya yang pengen kebahagiaan orang tua sama Allah ya amin terus punya perasaan juga bisa dimengertikan oleh seseorang yang dihadapan saya iji ya punya perasaan emang sih kambing gak punya perasaan jangan sembarangan kamu Fajar sekarang Kak Ayu pengen ngajak Fajar jamet alias jawab mepet balikan sama mantan atau cari yang baru banyak uang tapi gak terkenal atau terkenal tapi uangnya sedikit mau nikah muda atau nikah tua? merupanya nikah muda nikah muda tapi dengan kamu ya